yuk aruh dikitkit guys kalian bisa beli yang satu lampu tapi punya dua fungsi ada ufp nya ada ufa nya juga teman teman bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumat kembali bersama saya di channel vernis teman teman mohon maaf ini suaranya lagi agak serak serak besek gini ya karena emang lagi kurang fit cuaca cuaca sering hujan gini cuaca emang lagi gak mendukung buat kesehatan jadi kalian juga harus pinter pinter untuk menjaga kondisi kesehatan teman teman nah ini tempat favorit iguana di pohon jambu dia sering nongkrong disini dan ini juga kebetulan udah seminggu lebih kalau pagi itu cuaca mendung terus kayak gini teman teman jadi untuk shading ataupun pergantian kulit juga kurang mendukung ya jadi untuk kewarna juga untuk warna iguana ini kurang keluar untuk warna merahnya teman teman karena memang cuacanya tidak mendukung saya akan kasih makan dulu terakhir itu dia akan lagi ganti kulit itu warna merahnya udah kayak agak mau keluar cuman berikutnya tertahan sama cuaca yang kurang mendukung nah ini juga jadi prosesnya agak lama teman teman nah masih proses ini udah seminggu lebih hampir dua minggu mungkin ya masih proses ganti kulit karena tidak didukung oleh cuaca harap dikit-kit guys bentar-bentar saya periruman aja periruman di belakang rumah ini teman teman dibayarin aja nanti dulu nanti udah leper kayaknya harus di kasih dulu saya belum sempat untuk membeli lampu UFB teman teman kalian bisa bantu dengan lampu UFB itu ada dua jenis ya lampu UFA lampu UFA itu untuk menghangatkan kemudian lampu UFB itu untuk membantu proses pertumbuhannya untuk pencernaan juga bisa teman teman ya kalian bisa beli yang satu lampu tapi punya dua fungsi ada UFB nya ada UFA nya juga teman teman angkong dia Nah ini bisa terlihat Dia sedang proses Pergantian kulit Ini sudah lama Karena Tidak didukung Oleh cuaca Harusnya Dia tiap hari Teman-teman ya Tiap hari itu Dijumur terus Biar Bagus untuk Proses pencerraannya juga Untuk menganggapkan Untuk proses Pergantian kulitnya juga Biar cepat Saya akan buangkan dulu disini Saya akan makan Sampai jumpa di video selanjutnya Untuk proses Untuk proses Setting atau ganti kulit Misalkan Ini kulit-kulit yang Udah tuanya Atau Udah kering Nanti ya Misalkan Mau lepas Kalian bisa bantunya Untuk Dilepasin Teman-teman Dari Dari tubuhnya Tapi Harus hati-hati ya Karena Takutnya itu Masih menempel Jadi jangan Dipaksa Dicabut up Dari Assalamuali Dan selamat menikmati selamat menikmati nah kalau untuk iguanasa ini kalau di free room saya suka bolak-balik kesini teman-teman ya ke atas ini ini tempat favoritnya terus suka di pohon jamu ini nah ini di belakang kebun teman-teman ya awalnya ini di belakang pokoknya tinggi-tinggi waktu pas saya baru baru tinggal disini saya request ke pemilik kebun disini untuk ditebang karena daun-daunnya itu suka segenting nah makanya suka ada hewan-hewan liar pernah ini monyet ini sangat gede siang-siang disini bertengger terus ada musang juga gede-gede lah gede-gede kalau malam tuh untungnya ini ada burung jadi kalau misalkan malam ataupun siang biasanya malam kalau pas lagi tidur dia berkicau ini bernyanyi burungnya saya langsung kontrol keluar ada apa gitu suka ada binatang-binatang yang mau masuk ke rumah ini sering tapi kalau sekarang sih agak jarang ya karena di belakangnya juga kebunnya yang pohon-pohon tingginya itu udah pada ditebang awal-awalnya disini nah sekelilingnya pohon teman-teman gede-gede udah pada ditebang nah ini yang iguana dulu juga yang lepas gak tau gimana ya gak tau pas kabur itu ditemuin sama predator gede manusia atau ada predator lainnya juga gak tau gimana lah tapi mudah-mudahan kalaupun misalkan ditemukan sama manusia dia biasa dirawat dengan baik oke ini iguananya masih betah tadi di tangan gak mau lepas sombara dulu dan melet ke tangan oke teman-teman untuk video kali ini cukup sekian mohon maaf apabila dalam penyampaiannya terdapat kekurangan ataupun kehilapan dan mohon masukannya juga ataupun saran-saran kritik apabila dalam penyampaiannya ada kekurangan pasti kalian juga banyak yang lebih lama ataupun lebih senior dari saya dalam cara penanganan ataupun perawatan iguananya saya semata-mata menyampaikan apa yang pernah saya baca ataupun saya lakukan juga terhadap iguananya yang pernah saya handle mungkin cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh